Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi keberkahan dalam setiap langkah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kisah inspiratif dari Khadijah, seorang gadis dari Tangerang Selatan yang menemukan cahaya Islam setelah membaca surat Al-Baqarah. Khadijah, seorang gadis muda dari Tangerang Selatan, mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah ia membaca surat Al-Baqarah. Surat yang penuh dengan nikmah dan petunjuk ini membuka hatinya untuk menerima Islam. Keputusan Khadijah untuk menjadi mu'alaf adalah bukti kekuatan hidayah Allah SWT. Dalam video kali ini, kita akan mendengar kisah perjalanan Khadijah menuju Islam. Bagaimana surat Al-Baqarah membawa kedamaian serta kebendaran dalam hidupnya? Bagaimana keputusannya ini bisa berdampak pada kehidupannya? Mari kita simak bersama kisah penuh inspirasi ini dan lihat bagaimana iman serta ketulusan hati dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Judul Kisah Khadijah Gadis Tansel jadi mu'alaf usai baca surat Al-Baqarah Khadijah mantap berhijar. Di pesantren pembinaan mu'alaf Yayasan An-Naba Center Indonesia Ciputat Kota Tangerang Selatan atau yang lebih dikenal dengan Tangsel ada puluhan santri mu'alaf. Salah satunya ialah Khadijah. Gadis 17 tahun itu mantap pindah agama setelah mendapat hidayah dari membaca terjemahan surat Al-Baqarah. Dia merasa mendapat kebenaran yang selama ini ia cari. Khadijah merupakan nama pemberian setelah menjadi mu'alaf. Ia terlahir dengan nama Teresa Rosa. Di usianya yang masih labil Khadijah memiliki cerita panjang hingga sampai pada titik saat ini ketika ia telah menjadi seorang muslimah. Khadijah bercerita Ia terlahir dari keluarga Kristiani. Suatu ketika ibunya mendadak ingin masuk Islam karena mendapat hidayah. Ketika ibunya melihat tetangga muslim yang alim berpakaian rapi serta alaknya yang dikenal dengan bagus. Kemudian dia dan ketiga adiknya pun diajak agar ikut serta masuk Islam. Hal itu sempat ditentang oleh ayahnya hingga timbul pertengkaran hebat. Khadijah pun awalnya menolak saat diajak masuk Islam oleh ibunya. Awalnya kaget kok tiba-tiba mama mau masuk Islam. Adik-adik mau tapi sayangnya yang gak mau. Ada perdebatan sama papa. Beberapa minggu kemudian papa akhirnya izinin mama untuk masuk Islam. Tapi papa memberikan syaratnya yakni saya tidak boleh ikut masuk Islam. Katanya ketika mulai bercerita saat ditemui oleh tim suarajakarta.id Beberapa hari itu akhirnya orang tua Khadijah mencari Ustadz atau Kiai untuk mendapatkan jawaban dari banyaknya pertanyaan soal Islam. Tak mudah meski sudah menemukan Ustadz tapi tak membuat Khadijah serta keluarganya merasa puas tentang Islam. Tak lama akhirnya mendapatkan Ustadz lain yang ternyata merupakan tukang AC yang bekerja pada orang tua Khadijah. Setelah itu orang tuanya serempak membaca syahadat dan masuk Islam. Tetapi Khadijah masih menolak. Sebelum itu Khadijah mengaku sempat memiliki keinginan kuat untuk masuk Islam. Namun keinginannya luntur lantaran menanyakan tentang Islam ke seorang pendeta. Sebenarnya waktu kelas 9 punya keinginan kuat untuk masuk Islam. Tapi saya salah karena bertanya tentang Islam ke pendeta. Jadi yang dijawab pun makin tidak suka sama Islam ungkapnya. Setelah orang tua dan adiknya masuk Islam Khadijah mulai mendapat wejangan nasihat soal Islam yakni soal waktu doa dikabulkan pada sholat tahajud dan sholat subuh. Diam-diam Khadijah ternyata coba mempraktikan sendiri. Saya coba wudhu lihat di Youtube tanpa niat. Coba sholat tanpa baca doa asal sujud rukuk dan rukun-rukun gerakan sholat. Tapi saya berdoa. Kasih tahu kalau Kristen itu benar dan Islam itu benar dan meminta kasih tahu mana yang paling benar katanya penuh harap. Aktivitas itu dilakukannya berulang. Perlahan Khadijah belajar memakai pakaian tertutup dan akhirnya memakai hijab meskipun belum masuk Islam. Semakin hari dia semakin penasaran soal keyakinan agamanya. Kemudian Khadijah sempat menanyakan soal Trinitas ke salah satu gurunya yang satu agama saat itu. Sayangnya Khadijah tak mendapat jawaban memuaskan dan terkesan dipojokan karena dikhawatirkan bakal pindah agama. Baca surat Al-Baqarah Setelah itu Khadijah memutuskan untuk belajar langsung dengan membaca terjemahan Al-Quran tanpa diketahui oleh orang tuanya. Surat Al-Quran yang dia baca adalah surat Al-Baqarah Akhirnya saya belajar Islam dari Al-Quran Saya diam-diam ambil saat semua orang sudah tidur Surat yang pertama kali saya baca adalah Al-Baqarah dan benar-benar menjawab pertanyaan saya ungkapnya Saya bandingkan Al-Kitab dan Al-Quran Ternyata Al-Quran lebih rinci dari mulai kematian Nabi Isa soal Yesus dari Tuhan itu tidak diperanakan Tuhan itu Esa bukan Tiga itu benar-benar memuatkan keyakinan saya katanya penuh keyakinan Setelah mendapat keyakinan soal Islam Khadijah meminta kepada orang tuanya untuk difasilitasi masuk Islam Permintaan itu langsung direspon orang tuanya dan mengantar Khadijah ke pesantren pembinaan Mu'alaf Yayasan An-Naba Center Indonesia di Ciputat Tangsel Saya masih ingat masuk Islam itu di hari Jumat tepatnya pada bulan November tahun 2019 di An-Naba dan dikasih nama Khadijah Saya bukan nangis tapi yang merasa keren banget katanya kalau sudah masuk Islam dosanya dihapusin seperti bayi jadi gak mau bikin dosa seminggu setelah itu akhirnya ditawari masuk pondok karena cuma disini yang mau nerima saya Papa Khadijah menceritakan proses kisah mu'alaf dirinya dijauhi dan dicibir setelah masuk Islam teman-teman dan guru Khadijah di sekolah di pasar kemis Kabupaten Tangerang terkejut saat itu Khadijah dijauhi dicibir dan tak lagi dianggap oleh mereka semua teman-teman gaget menjauh ada apa yang yang minta maaf dikira gara-gara salah dia aku masuk Islam ada yang bilang karena orang tuanya bangkrut jual agama guru Kristen di sekolah juga jadi aco tapi guru Islamnya justru yang support bebernya semenjak menjadi santri di besantren pembinaan mu'alaf Yayasan Anaba Center Indonesia Tangsel Khadijah kini semakin yakin dengan agama yang dia pilih dia merasa tenang dan belajar lebih luas lagi soal Islam dia sehsan tersebut dia belajar banyak hal mulai dari membaca Quran fikih terutama soal akidah serta tauhid kini dia memiliki pelajaran favorit yakni fikih karena bisa mengetahui lebih luas soal aktivitas sehari-hari yang diatur dalam agama Islam paling suka soal fikih lebih banyak wawasannya soal aktivitas sehari-hari yang susah yaitu basah nah 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 wu sorof tuturnya dia berharap langkahnya hijrah bisa memotivasi sahabat dan teman-teman kecilnya dan di sekolah bahkan khedijah selalu mengirimi pesan-pesan keislaman kepada temannya melalui media sosial tesa bukan fanatik sama kristen tapi karena tesa tahu mana yang benar tesa harap kalian mau baca tesa mohon sekali-kali baca biar tahu tesa harap kalian juga bisa seperti tesa buat yang mencari jadi diri islam bisa kabarin tesa apa yang ditampilkan di tv soal pemboman pakai cadar bukan berarti islam tukang itu bukan islam sebenarnya bungkas khedijah itulah sepenggal kisah dari mu'alafnya khedijah dia mu'alaf dan alhamdulillah dia mendapatkan hidayah dari Allah s.w.t hikmah yang bisa diambil dari kisah mu'alafnya khedijah yaitu hikmah dari kisah perjalanan hidup khedijah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah yang penting yang pertama tentang kekuatan Al-Quran Al-Quran adalah mu'zizat terbesar yang diberikan Allah s.w.t kepada umat manusia serta Al-Baqarah menjadi jalan hidayah bagi khedijah dan membawa kedamaian dalam hidupnya yang kedua yakni tentang hidayah Allah hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah s.w.t keputusan khedijah untuk memeluk Islam adalah bukti nyata bagaimana hidayah dapat mengubah hidup seseorang secara drastis yang ketiga yang ini tentang pencarian kebenaran keputusan khedijah untuk memeluk Islam menunjukkan bahwa pencarian kebenaran yang tulus akan membawa seseorang pada jalan yang benar Islam memberikan jawaban atas pertanyaan hidup yang mendalam yang keempat perubahan positif memeluk Islam membawa perubahan positif dalam hidup seseorang khedijah menemukan arah baru yang lebih baik dan bermakna dalam hidupnya ikhmah yang kelima yakni tentang kesabaran dan keikhlasan perjalanan spiritual membutuhkan kesabaran serta keikhlasan khedijah mengajarkan kita bahwa dengan kesabaran dan ikhlas menerima hidayah Allah kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati demikianlah kisah inspiratif tentang khedijah yang menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam Islam setelah membaca surat Al-Baqarah semoga kisah ini memberikan kita semua pelajaran berharga dan menginspirasi untuk selalu kuat dalam iman dan sabar dalam menghadapi cobaan jangan lupa untuk like share dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya terima kasih telah menyaksikan semoga Allah selalu memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati terima kasih